Tepenaya Pemahari sebagai Tuhan 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 Anggapun Tuhan Kwasihan Tuhan sebagai Kristian Dan paling tanggung Tuhan di Tuhan Yesus Nga senang lagi Tepenaya Pemahari Dan manganut Tuhan di timbu Dan tak salah-salah Nguho tidak semua sendiri Ngunut tepat-tepan Papunudan Tuhan Yesus Depo itu-tepan Mekali takat takdau Ngan 70. Tuhan Ngingat tepat-tepan lagi Nganut ngawi Ipatut temangan Tuhan Denganu jam Jadji-janji Ina wansir Tuhan Atau dipemasukkan Tuhan Ngingat tepat-tepan lagi Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudari, untuk menjadi seorang pengikut Yesus, seperti mana dituntut oleh Yesus sendiri bagi sesiapa yang mau mengikuti Dia, kita perlu, bukan sekali dua kali, tetapi senang biasa, kita perlu menilai, meneksa daya hidup kita, cara kita hidup sebagai seorang pengikutnya. Karena saudara-saudari memang ada bahayanya, kita anggap biasa-biasa, we take for granted bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tetapi kita perlu memeriksa saudara-saudari, itulah sebab bagi kita mengikut-mengikut Yesus dalam gereja katolik, kita senang biasa didorong supaya memeriksa hati kita. Tiap-tiap hari, lebih-lebih sebelum kita tidur pada malam, reksa, reksa bagaimana keadaan kita sebagai seorang pengikut Yesus. Dan dengan itu saudara-saudari, apabila kita mempunyai sikap, memeriksa, budaya memeriksa diri sendiri, maka kita dapat menilai dan memperbaiki lagi diri kita sebagai seorang pengikut Yesus. Dan saudara-saudari, kita bersyukur Tuhan hari ini, mengingatkan kita bahwa kalau kita mau menjadi seorang pengikutnya, perlulah kita ada sikap pertobatan. Sikap pertobatan yaitu meninggalkan perkara-perkara ataupun gaya hidup atau tebiak bagi kita, dalam diri kita, yang boleh menghalang kita menjadi seorang pengikut Yesus. Seperti yang dituntut oleh Yesus dalam Injil hari ini, ya. Pertobatlah, katanya, kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan yaitu saudara-saudari bukan sekali dua kali, tetapi harus menjadi budaya kita juga. Senang biasa, kita merendahkan diri dihadapan Tuhan, supaya dia dapat berkuasa pada diri kita. Di dalam peristiwa di mana dia memanggil rasul-rasul pertama yaitu saudara-saudari, Petrus dan yang lain itu, Tuhan memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan apa yang telah menjadi gaya hidup mereka selama itu. Meninggalkan buka mereka, meninggalkan perahu mereka, meninggalkan ayah mereka untuk mengikut Yesus. Mungkin saudara-saudari, Tuhan tidak mau supaya kita meninggalkan kerja-kerja atau profesi kita. Memang tidak. Ataupun meninggalkan perkara-perkara yang menjadi bahan-bahan untuk mencari nafkah atau meninggalkan ibu bapak. Mungkin itu bukan panggilan bagi kita. Tetapi saudara-saudari, apakah ia mengikat kita? Terima kasih.